Badannya tuh udah kayak kehabis semua gitu guys nih Ini badannya bener-bener tipis Mungkin ini jadi sasaran ikan-ikan kayak archerpiece, long nose guard, kayak ikan julung-julung ya Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Nah guys, jadi aku mau ngabarin sesuatu Kalau ikan hujet agar kita ya, itu udah sekarat guys Bahkan kemarin ya, aku coba tolong Kemarin kan aku nemu dia tubuhnya bengkok dan terbalik gitu ya Nah terus aku selamatin tuh dan taruh di tank ini Nah ternyata masih nggak bisa diselamatkan guys Ya jadi aku angkut si hujet agarnya Karena waktu itu masih ada indikasi hidup dan sekarang tuh dia ada di pojok Ternyata memang udah nggak bisa diselamatin guys Jadi waktu itu aku pikir dia masih bisa gitu loh guys Karena dia mungkin sekarat tapi ternyata nggak bisa guys Sekarang kita angkat ya jasa hujet agarnya Nah ini jasa hujet agarnya ini udah nyungsep di bawah filter guys nih Ini ada di bawah filter, kita langsung angkat aja Ya jadi ini dia Nah ini udah Aduh udah kayak bertulang gini guys Jadi bener-bener beberapa bagian dagingnya hilang ya Terutama di bagian bawah tuh Udah kayak mengenaskan banget guys Jadi waktu Mimin taruh di aquarium ini ya Itu dia masih ada dagingnya Bahkan masih gerak-gerak gitu guys Nih cuman sekarang dia bener-bener kayak apa ya Bangkai gitu guys Ya udah Ya sebagian dagingnya hilang ya Nih ini mengenaskan banget Dan kalau dilihat-lihat ya Nih Ini yang Mimin maksud tadi kayak bengkok ya Jadi sebagian besar dagingnya ini dimakan Mungkin karena oleh lobster ya Jadi awalnya itu waktu mau dimasukin si hujet agar itu masih utuh guys Nah tapi mungkin karena dimakanin sama lobster ya Beberapa bagian dagingnya Jadi tinggal sebagian jadi tulang gitu guys Ya jadi aku mikirnya juga karena dimakanin sama lobster gitu Waktu udah jadi bangkai ya Dan itu supaya nggak busuk juga sih guys Nah guys jadi aku mau tunjukin gimana sih kondisi bangkai hujet agar ini guys Ya jadi kalau dilihat dari cucutnya ini ya Itu kayak ikan julung-julung ya Mungkin kalau kamu tahu ikan julung-julung ya Di bagian mulutnya ini kayak ada Apa ya salahnya Pedangnya gitu ya Cuman kalau hujet agar ini nggak sampai pedang sih Dia Cucutnya tuh tuh Badannya tuh udah kayak Kehabis semua gitu guys nih Ini badannya bener-bener tipis Mungkin ini jadi sasaran Ikan ikan-ikan kayak archerpiece Long nose guard ya Yang ada di tank Kamar dalam itu Jadinya Banyak luka-luka guys Nih padahal ikannya tuh keren banget ya Terus lincah ya Nih Dengan tubuhnya kayak gini Istilahnya apa ya Aerodinamis ya Tuh Harusnya bisa menghindar sih guys Kalau diusilin ya Cuman Mungkin karena udah nggak kuat ya Jadi dia lama-lama teler Terus lama-lama juga Terluka Hingga sampai kayak gini guys Sekarang udah wafat Aduh Aku bener-bener sedih banget guys Daripada dibuang sia-sia Kita bakal kasih ke Burgess nih Ini dia Juga udah nunggu kayaknya ya Jadi ibaratnya ini Apa namanya Bukannya Mimin Tega ya Cuman Ya ini bisa dikasih ke Burgess gitu guys Ya Nih Kita kasihkan Telan-telan Nih Sek Nah langsung dimakan guys Jadi Karena udah terlanjur Sebagian badannya Dimakan juga ya Sama lobster Jadi ya Sekalian gitu Kita kasih ke Burgess Yang merupakan Kura-kura AST guys Atau Aligator Snapping Turtle Ya jadi ini Sekalian buat Kita merenung ya Kalau misalkan Ikan yang kita pelihara itu Ya bisa aja mati gitu guys Dengan berbagai alasan ya Mulai dari lompat ya Terus Dimakan Diusilin Dijailin ya Nabrak Ya dan Kalau misalkan Udah mati Ya udah wafat ya Udah wafat Terus Bangkainya itu Masih bisa dimakan Sama yang lain Kayak kura-kura gitu ya Itu kasihin aja guys Daripada Mubazir ya Dan Tapi dilihat juga ya Kura-kura yang Kuat atau enggak Kalau misalkan Kura-kura yang kecil Mending Jangan sih Takutnya Nggak habis Terus busuk Dan Kalau ini kan Si Burgess kan Dia gede ya Nah Sampai remek loh guys Tuh Kepalanya ya Kelihatan tuh Jadi Dia dimakan Ya Dia ini Maksudnya dia makan Hujet agar ini Udah Kayak sampe Bulet-bulet sih guys Ngeri banget Emang si Burgess ini Nih Si Burgess udah Selesai makan Hujet agarnya Sekarang kita pindah Ke atas guys ya Disini ada Tank ikan oskar Dan ikan oskarnya Nggak ada guys Karena juga wafat ya Habis loncat Jadi Tanknya ini Sekarang kosong guys Ya Dan Seperti yang kamu lihat Mimin Bakal Apa namanya Kedepannya mau diisi ikan sesuatu juga Tapi bingung guys Ya Enaknya diisi ikan apa Ya Kalau kamu punya ide Atau saran Boleh banget Tulis di kolom komentar guys Enaknya diisi ikan apa Apakah enaknya diisikan Cana pulcera Atau Jenis cana yang kecil gitu ya Boleh banget Tulis di kolom komentar Atau Kayak Sejenis Retail Catfish gitu ya Atau oskar lagi guys Tulis di kolom komentar ya Habis itu Kita sekalian ngasih makan Ikan-ikan yang ada disini guys Jadi ini ada Oscar Short Buddy ya Nih Masih kecil banget Ya Masih unyu-unyu Terus Ini ada ikan Komet Ini ada ikan Oscar juga Ya Kita bakal kasih makan mereka Ya Pakai cacing darah guys Nih Ini Aku udah siapin Dan langsung Cemplungin aja guys Ya Ini tiga kotak Cukup lah ya Karena Ini mereka masih Baby semua ya Rata-rata ya Jadi masih ukurannya kecil Jadi gak perlu Banyak-banyak juga guys Tuh Langsung disambar ya Sama dua Ikan Oscar ya Short Buddy Yang masih baby guys Ini kalau ngeliat sih Emang mereka Bantet banget ya Lucu tapi Ngeliatnya Tuh Si cacing darahnya Udah mulai menyebar Ya Ke bawah Gitu ya Tuh Langsung dimakanin guys ya Dan kalau Liat ya Tuh Si ikan kometnya ya Mulai Aktif banget ya Nih Nih Tuh ikan kometnya Dulu padahal Mau dibuat Pakan guys Tapi Sekarang udah Gede aja Tuh Ini ikan Palmas Albino nya ya Juga makan Ya Waktu itu Ada lima guys Cuman sekarang Tinggal dua Semoga mereka Masih gak apa-apa ya Tuh tuh Rakus banget ya Si ikan kometnya guys Tuh Di Balik batu sana Ada dua Palmas Albino ya Lagi makan Seru banget guys Ngeliatnya Jadi mereka semua Makannya lahap Tuh Sampai dimakanin Satu per satu Guys Di saat mereka Semua makan tuh Ternyata ada Satu ikan yang Kayak Santuy Gak makan guys ya Ini namanya Chinese Algae Eater guys ya Dia malah sembunyi Di bawahnya Filter ya Tuh Sementara ada Oscar Palmas ya Pada makan Cacing darah Semua guys Ya Mungkin buat kamu yang nanya Kenapa kok dikasih Cacing darah Karena emang Maksih kecil guys Ya Tuh Mereka lahap banget ya Dan kalau misalkan Semakin besar Nanti Ya Bakal mimin kasih Yang lebih seru guys Kayak contohnya Ikan kecil Ya Gimana Mereka Termasuk Rakus Kan Makannya Mereka Gimana Men Mereka Mereka selamat menikmati 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 Mereka kayak rebutan gitu ya Cuman karena casing darahnya banyak ya Jadi meski mereka rebutan Casing darahnya itu tetap bagian mereka masing-masing kok guys Ini lakumpai ya Yang terkenal kalem Dan sempat dijailin sama gurame sabah pun Ke bagian makanan guys Karena ini Mimin udah perhitungkan Si casing darahnya ini cukup buat semua guys Dan kalau kita lihat tuh tuh Lucu juga ya si gurame sabahnya Dan di bawah nih ke bagian juga si sinodontis ya Itu ikan sinodontis Jadi kalau dilihat-lihat mereka semua masih ke bagian makanan cacing darahnya guys Aman Jadi itu dia guys ya Kabar duka mengenai hujat agar dan ikan oscar yang wafat Jadi ini sekarang tanknya lagi kosong Enaknya diisi ikan apa guys Ya kalau kamu punya saran Boleh banget tulis di kolom komentar Yaudah sekian dari aku Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya Oke Ya daaah Daaah